Aparat Gabungan Lakukan Bakti Sosial Bagi Warga Desa Karyu Puluhan personil kepolisian dari Polsek Pulau Haruku bersama personil Satuan Gabungan atau Satgas Arhanut 11 Pos Karyu dan personil Brimopol Damaluku menggelar Bakti Sosial dipusatkan di Gedung Gereja Ebenheiser Desa Karyu pada Sabtu 26 Maret 2022. Wakti Sosial yang dilakukan Aparat Gabungan TNI dan Polri ini dalam rangka pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Julkisno yang juga mantan Kapolsek Lihitu mengaku dalam agenda yang telah dibuat selain pada Gereja Ebenheiser yang menjadi sasaran operasi bakti sosial oleh personil gabungan yang bertugas di Pulau Haruku pihaknya akan melaksanakan bakti sosial serupa di Masjid Al-Muhaijirin, Dusun Ori, negeri Pelau yang direncanakan pada Minggu 27 Maret. Kaisubi juga menambahkan selain dua lokasi yang menjadi sasaran operasi bakti sosial, yakni Gereja Ebenheiser dan Masjid Al-Muhaijirin di Dusun Ori ini, kegiatan bakti sosial juga akan dilakukan di rumah-rumah ibadah yang berada pada negeri-negeri lainnya di Pulau Haruku. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Pulau Haruku. Kegiatan bakti sosial dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur dan berakhir pukul 11.30 waktu Indonesia Timur dengan sasaran Gereja Ebenheiser, negeri Karyu, melibatkan 15 personil Polsek Pulau Haruku, 10 personil Satgas Arhanud 11, dan 10 personil Brimob Polda, Maluku. Terima kasih telah menonton!